Intro Selamat pagi pemirsa, mendekati masa pencoblosan pemilihan umum 2024 termasuk pilpres yang tinggal 15, maksud saya 13 hari lagi sejumlah dugaan pelanggaran pemilu marak terjadi dari pelanggaran netralitas, aparatur sipil negara hingga politisasi, bantuan sosial alias bansos Wajar bila berbagai pelanggaran itu membuat kita cemas bahwa pesta demokrasi yang sejatinya berlangsung jujur dan adil, riang dan gembira serta mampu mengkonsolidasikan demokrasi menjadi lebih matang itu, masih jauh panggang dari api Ketua Umum Partai Nasdem, Suriapala pun berharap penyelenggara pemilu bekerja dengan profesional jangan sampai kerja-kerja mereka diganggu kepentingan tertentu Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Rabu 31 Januari 2024 dengan tema Nyali Ekstra, Wasit Pemilu bersama saya Leonat Samosir, dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Detaksi Media Group Arief Suditomo Mas Arief, selamat pagi pagi Leo sehat-sehat Mas? Alhamdulillah agak batuk sedikit agak batuk sedikit di Wasit Pemilu ini Beberapa minggu yang lalu, saya sempat optimis ya karena ada beberapa kejadian di Pamekasan, di Batam, dimana Bawaslu-nya benar-benar sangat berani melakukan penindakan yang juga sangat baik, ketegasannya terlihat tetapi itu kemudian tidak menjadi bagian yang menginspirasi Bawaslu-Bawaslu yang lain nah ini yang pada akhirnya harus menjadi salah satu upaya buat kita semua termasuk Bawaslu Pusatnya, untuk kita semangati karena selama ini, misalnya kita melihat banyak sekali laporan yang viral di internet bahkan sudah kita gemakan juga di media mainstream ada caleg yang bagi-bagi uang sedemikian vulgar dan sampai sekarang kita belum mendapatkan adanya laporan apapun terkait dengan penindakan terhadap caleg tersebut jadi, saya merasa bahwa sekali lagi pemilu tinggal kurang lebih 14 hari lagi dan Bawaslu amat sangat menjadi pihak yang dinantikan ketegasan dan keberaniannya jadi, kalau kita berdua duduk di sini untuk segera menyuarakan inilah momentum buat kalian untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan kalian kenapa tidak? dan kita akan terus-menerus mengemakan hal tersebut baik, kita akan bahas itu Mas Arief dan Pemirsa inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 31 Januari 2024 Nyali Ekstra Wasit Pemilu Nyali Ekstra Wasit Pemilu Mendekati masa pencoblosan pemilihan umum termasuk pilpres yang tinggal 15 hari lagi sejumlah dugaan pelanggaran pemilu marak terjadi mulai dari pelanggaran netralitas aparatur sipil negara hingga politisasi bantuan sosial alias bansos Wajar apabila berbagai pelanggaran itu membuat kita cemas bahwa pesta demokrasi yang sejatinya berlangsung jujur dan adil riang gembira dan mampu mengonsolidasi demokrasi lebih matang itu masih jauh panggang dari api Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo berharap penyelenggara pemilu bekerja dengan profesional Jangan sampai kerja-kerja mereka diganggu kepentingan tertentu Penyelenggara pemilu mampu menjalankan tugas dan menjaga jalannya pemilu yang jujur dan pemilu yang bebas dari intervensi dari pihak manapun kata Surya Palo dalam kampanye terbuka di lapangan Barunaria Lampung Senin 29 Januari lalu Keinginan Surya Palo adalah keinginan kita semua sebagai bangsa yang menghendaki pemilu tidak sekadar suksesi ke pemimpinan nasional melainkan sejauh mana bangsa ini mampu menegakkan demokrasi yang bermartabat Itulah demokrasi yang benar-benar menegakkan kedaulatan rakyat yang bersendikan etika dan hukum Penyelenggara pemilu meliput Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi mereka Pekerjaan ketiga lembaga ini saling terkait apabila salah satunya melempem bahkan berpihak maka akan merusak pekerjaan ketiga lembaga tersebut Ketiganya harus memiliki visi yang sama bahwa penyelenggaraan pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur kejujuran, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Integritas penyelenggara menjadi niscaya karena hal itu menjadi salah satu tolak ukur terciptanya pemilu yang demokratis Pemilu 2024 memiliki nuansa lain ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya setelah reformasi Langit Mendung menggelayuti negeri di awal penyelenggaraan pemilu yakni ketika putusan makamah konstitusi memberikan karpet merah kepada putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka yang berkontestasi sebagai calon wakil Presiden Meski proses dalam pengambilan putusan tersebut terdapat pelanggaran etika berat Namun hasilnya tetap berlaku karena putusan lembaga penjaga konstitusi itu bersifat final dan mengikat Dari sini saja nalar sehat bangsa ini terkoyak Bagaimana proses yang cacat etika dan hukum bisa melahirkan putusan yang sah untuk diberlakukan Selanjutnya bisa ditebak pelanggaran etika tak malu-malu lagi ditunjukkan Presiden Joko Widodo bahkan sampai perlu langsung membagi-bagikan Bansos sendiri terutama di Pulau Jawa Dalam salah satu momen terlihat di lokasi bagi-bagi Bansos itu Terpampang baliho raksasa pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Demikian pula para pembantunya Seperti Menteri Perdagangan Sulkifli Hasan Zulhas dengan entengnya mengklaim Bahwa Bansos itu aksi baik hati Joko Widodo Karena itu Zulhas mengajak penerima Bansos Berterima kasih kepada Joko Widodo Kendati Bansos itu uang rakyat yang diambil dari pajak rakyat Bukan dari kantong Joko Widodo Pernyataan yang sama disampaikan Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto Yang menyuruhkan bahwa rakyat yang menerima Bansos Harus berterima kasih kepada Joko Widodo Melihat fakta-fakta tersebut Jelas dibutuhkan nyali ekstra bagi penyelenggara negara Untuk menyikapinya Terlebih Presiden Jokowi sudah menabuh genderang melawan pihak-pihak Yang memintanya tetap netral Meski dengan alasan luhur menempatkan Presiden Joko Widodo Sebagai seorang negarawan Penyelenggara pemilu memang harus melapor kepada Presiden Joko Widodo Terkait tugas mereka Namun mereka bersumpah atas nama Tuhan Mereka bersumpah akan memenuhi tugas Dan kewajiban mereka sebaik-baiknya Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman Pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Alhasil Tak ada yang perlu ditakutkan oleh penyelenggara pemilu Untuk memeriksa dan menindak siapapun Yang melanggar pemilu Bahkan hingga mencederai dan merusak demokrasi Di bagian berikut Anda bisa ikut penyelenggara mendapat Anda Terkait editorial pagi ini Membiasa untuk saat ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Mas Arief kita mau coba bertanya juga Dengan Dewan Pemilu Perludem Yang juga adalah dosen pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sudah tersambung oleh saluran telepon Titi Anggraini Mbak Titi selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Mas Arief Mbak Titi kita berharap betul bahwa Pemilu 14 Februari 13 hari lagi dari hari ini Itu benar-benar masih bisa menjadi pemilu yang jujur adil Langsung umum bebas rahasia Tapi kita menjadi sangat khawatir bahwa Pengawas-pengawas pemilu Kelihatannya menjadi tidak punya nyali Karena ada kekuatan besar yang dihadapi juga Pertanyaan saya Mbak Titi Kalau Anda lihat sejauh ini Apakah pengawas-pengawas pemilu ini Masih akan efektif Pada 14 Februari nanti Mbak Titi Ya kalau berharap sepenuhnya pemilu yang Luber jurdil ya Lubernya mungkin masih bisa Karena itu di hari H itu Langsung umum bebas rahasia Jadi luber itu memang eksekusinya Di bilik suara Bang Leo Karena kenapa? Langsung umum bebas rahasia kan Betul-betul di bilik suara Nah jujur dan adil itu kan Menggambarkan sebuah proses dan rangkaian panjang Ya jujur dan adil akhirnya saat ini Bergantung sepenuhnya pada diri kita Kalau sekedar melihat secara parsial Karena diharapkan di hari H itu Kita bisa dengan jujur Kita bisa dengan adil Memberikan suara sesuai dengan kehendak bebas Dan juga apa yang menjadi kemauan merdeka kita Tapi kan itu saja tidak cukup Dia juga perlu difasilitasi oleh Penyelenggara pemilu yang bekerja dengan benar Yang betul-betul menghitung suara kita Sesuai dengan kehendak kita Dan itu kita yang harus pastikan juga Bahwa nanti selesai kita dari bilik suara Suara kita tidak dimanipulasi atau disurangi Karena kalau bicara rangkaian panjang Ini kan tadi sudah disampaikan seperti editorial ya Ada luka yang masih mengangah Akibat proses yang komproversial dan problematik Serta betul-betul menimbulkan Bisa dikatakan Politisasi akut di dalam Politisasi yudisial akut di dalam Apa namanya Sistem keadilan kita Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tahun 2023 Nah sekarang kan bagaimana kita sebagai pemilih Menetralisir itu setidaknya Ini setidaknya ya Betul-betul kalau kata orang Indonesia itu Supaya suara kita nanti betul-betul di hari-hari berharga Nah ini yang kuncinya adalah tentu kepada tiga aktor ini Kepada pemilih, kepada penyelenggara pemilu Dan juga kepada peserta pemilu Kepada peserta pemilu terutama adalah Ayo di sisa kompetisi yang terakhir ini Ya betul-betul gunakan momentum untuk Berkompetisi secara fair play begitu ya Dan jangan kemudian gunakan Tadi juga disebutkan sumber daya negara Atau hal-hal yang bisa Mengganggu dan mempengaruhi pemilih Secara tidak etis dan tidak benar Nah itu kita harapkan Dan penyelenggara pemilu pun Ya bisa peserta memfasilitasi suara kita Sehingga suara pemilih itu Tidak tercurangi dan tidak termanipulasi Mbak Titi katakanlah kemudian nanti 14 Februari Kita semua yang punya hak pilih datang Kemudian mencoblos dan menunggu penghitungan Dan kita foto dengan handphone kita masing-masing Supaya kemudian kita punya data juga valid Tapi kalau kemudian ternyata ketemu ada pelanggaran Dilaporkan ke Bawaslu, Panwaslu Itu tidak ada tindakan karena mereka takut dengan kekuasaan Apa kabarnya itu Mbak? Ya kembali ke editorial hari ini ya Untuk apa takut pada kekuasaan Karena mereka diberikan kewenangan oleh negara Bukan hanya oleh kekuasaan Tapi negara loh Negara itu kan holistik Di sana ada rakyat yang kemudian memberikan kewenangan itu Dan mereka dilindungi oleh kewenangan Ada sistem yang melindungi mereka Lagipula kalau itu sampai terjadi Pemilu bisa saja tetap legal Tetapi legitimasi tidak akan tersedia Dan itu akan terus menimbulkan ketidakkuasaan dari publik Dan juga dari peserta pemilu Peserta pemilu yang tidak puas Itu kan tidak hanya berhenti melapor ke Bawaslu Tapi dia juga terus mencatat Dia akan terus persoalkan nanti ke Mahkamah Konstitusi Di Mahkamah Konstitusi akan ditanya Anda sebagai pengawas pemilu, pendegar hukum Anda sudah melakukan apa? Kalau terjadi pembiaran-pembiaran Itu kan pasti jadi catatan Tapi yang paling berbahaya begini Kalau kemudian publik menilai Tidak ada legitimasi dari sebuah proses pemilu Maka pemerintahan yang terbentuk dari proses pemilu yang kurang legitimit Karena pandangan-pandangan publik kecurangan tidak mendapatkan penyelesaian Itu akan terus dipersoalkan Dan dampaknya tujuan setelah mereka terpilih Mereka bisa langsung bekerja Menuntaskan janji-janji program yang mereka tawarkan Itu akan sulit tercapai karena akan selalu diikuti oleh kontroversi dan sorotan-sorotan soal bagaimana mereka menang yang dianggap melalui proses yang tidak memberikan keadilan pemilu Itu harganya mahal sekali Makanya saya selalu mengatakan Pengawas pemilu yang sekarang ini Bahwa selu dan jajarannya adalah pengawas pemilu yang kewenangannya paling besar dalam sejarah keberadaan pengawas pemilu Mereka mendapatkan otoritas melalui undang-undang pemilu dan juga jaminan konstitusi yang mesti membuat mereka tidak perlu takut pada tekanan kekuasaan apapun Karena mereka dapat otoritas itu dari negara yaitu kita semua rakyat Indonesia Kita dorong, kita dukung sama-sama supaya Bawaslu, penyelenggara pemilu yang lain, KPU juga, DKPP Sampai ke TPS-TPS itu benar-benar punya nyali ya untuk menyemprit apapun pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun Mbak Titi Anggerini terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini Selamat pagi Mbak Titi Selamat pagi, terima kasih Mas Arief, semua orang sudah mengatakan datang ke TPS, coblos, lalu tunggu sampai perhitungan selesai, lalu foto dengan handphone Karena konon katanya sering terjadi manipulasi itu pada saat dikumpulkan dari TPS di kecamatan Nah pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita melakukan hal itu, tapi Bawaslu-nya, kalau memang ada pelanggaran itu tidak memproses, mungkin karena takut, intimidasi, segala macam Bagaimana Mbak? Ya itu yang pada akhirnya kita harus kembali lagi kepada satu risiko ya, yang tadi Mbak Titi nyatakan Apabila Bawaslu-nya tidak ikut berperan sejak hari ini, sejak sekarang untuk menjaga agar proses pemilu ini adalah proses pemilu yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah legitimasi yang baik buat pemilu Kita akan mengalami kerugian yang amat sangat besar Dan Bawaslu harus tahu itu, karena kalau misalnya sekarang nanti, kalau nanti tiba saatnya kita melantik presiden dan wakili presiden Dengan tingkat legitimasi yang amat sangat rendah, bagaimana cara dia akan membuat sebuah kebijakan publik Membuat sebuah berbagai macam peraturan yang pada akhirnya harus ditaati oleh publik Dan ikut sertaan publik dalam menjaga berjalannya kebijakan-kebijakan tersebut pasti tidak akan sebaik yang diharapkan Lalu kepatuhannya apalagi, kita tidak bisa mengharapkan hal tersebut ada Dan itu harus dibayangkan oleh Bawaslu dari sekarang Dan juga terutama orang-orang yang sekarang atau pihak-pihak yang akan berencana untuk curang Mereka harus berpikir tentang apa yang pada akhirnya menjadi risiko yang mereka terima di kemudian hari Di saat kepatuhan publik tidak ada, partisipasi publik juga sangat minim Untuk mendukung program-program mereka Jadi ini merupakan satu risiko atau kondisi yang harus dibayangkan oleh Bawaslu, DKPP atau KPU Sebagai penyelenggara pemilu yang adil dan seharusnya punya legitimasi Pertanyaan besar kepada Bawaslu itu muncul karena ada sekian peristiwa kan Mas Arief Mulai dari kekuasaan yang bergerak Ada pernah muncul dua jari keluar dari mobil presiden Itu ketua Bawaslu mengatakan itu jarinya siapa Kalau kemudian itu yang diatur adalah presidennya katanya Dan kita tidak tahu ujung dari peristiwa itu Lalu ada sekian peristiwa yang lain ketika ada bagi-bagi bantuan sosial Menteri sampai mengatakan ini terima kasih kepada Jokowi Kalau mau lanjut maka harus dilanjutkan Itu kan sebenarnya adalah bentuk lain dari ajakan memilih Tapi karena tidak ada ajakan memilih, pilih 0-2 ya gitu Itu akhirnya Bawaslu bermain di situ Dia tidak mau menindak karena katanya tidak ada ajakan untuk memilih Nah peristiwa-peristiwa ini kan membuat kita akhirnya jadi kurang percaya Bawaslu ini berani tidak menegakkan aturan Betul Leo, hal yang harus kita harapkan dan kita serukan kepada Bawaslu adalah Mereka harus bisa melihat segala sesuatu ini lewat konteksnya ya Kalau intinya mereka bisa menangkap hal tersebut Dan intinya itu merupakan salah satu hal yang terkait dengan kegiatan kampanye yang menguntungkan salah satu paslon Itu merupakan salah satu kebijakan yang bisa digariskan Atau misalnya ada satu presiden yang bisa kita nikmati Misalnya sebuah kegiatan dari penguasa itu bisa disemprit oleh Bawaslu bahwa itu adalah salah satu jenis kampanye Dan saya yakin tingkat kepatuhan dari pejabat tersebut masih bisa kita harapkan Karena ada presiden tersebut Harus ada ya Sejauh ini kan kita belum pernah mendapatkan hal tersebut Nah jadi apabila sekarang Bawaslu ingin berpartisipasi untuk menjamin bahwa proses pemilu 2024 ini akan punya legitimasi Saya pikir keberanian dan ketegasan merupakan salah satu kuncinya Jadi dalam kesempatan ini ya kita serukan bersama bahwa ketegasan dan keberanian merupakan dua elemen yang sekarang ini agak absen dari apa yang kita harapkan dari Bawaslu Memang saya dari kemarin setelah tahu kita akan membahas ini Mas Ari Saya sudah berpikir saya menempatkan kaki saya di sepatunya KPU Bawaslu dan DKPP Kalau saya menjadi mereka mungkin saya akan menghadapi ketakutan juga Karena ada salah satu yang berkontestasi adalah penguasa Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita rakyat bisa mendukung Bisa membesarkan hati mereka, membesarkan nyali mereka Untuk tetap bertindak sesuai aturan kita bahas di bagian berikut Mas Ari Femisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial at mediaindonesia Media Indonesia, referensi bangsa Terima kasih pemisah, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Dan sekarang waktunya kita Mas Arief untuk mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat Ada Pak Bion Pak Bion, selamat pagi pak Pak Bion di Mataram, selamat pagi Halo Pak Bion di Mataram, selamat pagi Keliatannya masih... Pak Arief Oh, oke, silahkan Pak Bion Langsung pak Jadi begini, Bang Leo, Bang Arief Institusi pemilu tidak bisa kita yakini akan netral terhadap persoalan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik maupun institusi pemerintah Persoalannya begini, Bang Leo, Bang Arief Selama evaluasi kita di dalam pemilu lima tahunan ini, panuat itu tidak punya board game position Nilai tawar terhadap bagaimana mereka melakukan seguran atau proses penegarakan hukum dalam konteks kepastian hukum Karena apa? Satu, paruat ini bukan lembaga hukum Sehingga dia tidak bisa memberikan proses secara hukum terhadap proses pelanggaran Baik itu kampanye, lalu gini Termasuk hal-hal yang sangat prinsip adalah terjadinya penggelembungan suara di singkat PPN Ini yang sangat terpenting, itu satu Lalu yang kedua, kita berikan permakluman atau simbolan kepada partai politik Ini pengalaman Bang Leo, Bang Arief Bahwa taksi itu harus memberikan bukti formil terhadap partai politiknya dalam bentuk PNC Ini bukti nanti untuk dikedepankan dalam proses persidangan di MK Perlu kita ingat Bang Leo, Bang Arief, Bang Leo MK itu bukan lembaga yang akan menghakimi terhadap proses pidana pemilu Tapi MK dalam pokok pertaranya menyedankan terhadap proses rekapitulasi suara Hasil suara pemilu yang usah dari KPU KPU tidak punya bergemi Dia akan menetapkan hasil suara yang telah diklenokan oleh KPU untuk menetapkan calon terpilih Oleh karena itu, menurut, menurut, menurut berpikir saya sedang pelawar disini TORPOL harus betul-betul menyiapkan saksinya untuk mengambil formil form C ini yang sangat terpenting untuk kita melakukan pergugatan di MK Oleh karena itu, ini Bang Leo, Bang Arief, ini penting Tidak, ini kan penilu ini pidana khusus Extra ordinal crime, bukan korupsi saja Maka, ini kan jeda waktunya hanya tujuh hari, Bang Leo, Bang Arief Maka, PARPOL untuk segera mengawasi institusi ini Apabila terjadi penyikupangan money politik, baik itu barang maupun uang Untuk segera dilaporkan ke lembaga kepolisian Saksi dari PARPOL itu menjadi kunci ya Oke, terima kasih Pak Bion Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat Selamat pagi Pak Di belakang Pak Bion ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah Pak Soekarwan, selamat pagi Pagi Bang Leo, pagi Metro, pagi Bang Arief Selamat pagi, silakan Pak Soekarwan Kalau lihat temanya tuh, Bawaslu punya mental ekstra ya Mental ekstra Bawaslu Nyalih ekstra Nah, mental normal saja tidak punya apalagi mental ekstra ya Kok begitu Pak? Nah, sekarang gini ya Saya tuh ingat persis Bang Saya tahun 7, 7 tuh saya kelas 3 SMP Pada waktu masa kampanye Seluruh proyek yang akan diresmikan oleh Pak Arto Ditunda Peresmiannya setelah pemilu Itu Pak Arto punya etika Harusnya Pak Jokowi itu kan meresmikan proyek apapun ya Setelah pemilu, setelah soblosan Jangan terus Ayo, Pak, lik-lik Prabowo, lik Prabowo Ayo, kesempatan kita kemudian Bersama angkabannya tersusun Walah, saya mengurma mentalnya Jokowi Sekitu rendahnya Jadi kalau menurut Pak Soekarwan Menurut Anda, Pak Wasit pemilu pada tahun ini Masih berani tidak, Pak Untuk menegakkan aturan itu Menurut Pak Soekarwan Saya orang ekstra ya Orang-orang IPA Kalau dijawab, oh tidak masuk atam Tidak berani Itu baru penjelasan Tidak berani Baru penjelasan Buktinya Bahwa suku satu pertama Harusnya pada waktu Jokowi dimegelang Jokowi dibungkitur Bagi-bagi kaos Itu kan harus jadi semprit Bahwa selucukan ibarat Potong rambut Ya tukang cukur Jadi Pak Soekarwan Yang dicukur rambutnya Terserah tukang cukurnya Mau kepalanya di jengkeng Mau kepalanya di miring Ini harus memang Tukang cukur Oke Baik Oke Terima kasih Pak Soekarwan Di Temanggung Jawa Tengah Untuk pendapatan Anda Selamat pagi Di belakang Pak Soekarwan Ada Ibu Lia di Makassar Sulawesi Selatan Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Bu Ya jadi kita Penonton ini ya Mulai dari Penetapan Jawapres Yang tadi Diutarakan bahwa itu Ada pelanggaran-pelanggaran Sampai sekarang Itu Kita lihat ini Secara kasat mata Ditonton oleh Semua Apa Rakyat Indonesia itu Pelanggarannya itu Bukan lagi Secara malu-malu Ya tapi Sudah dipertontonkan Di televisi Jadi ditonton oleh masyarakat Ya Jadi Bayang Pro maupun kontrak itu Sudah melihat pelanggaran-pelanggaran Ya Walaupun Mereka itu ada Yang tutup mata Jadi Sepertinya ini Bawaslu Walaupun punya Otoritas dari negara Tapi itu hanya Di atas Di lapangan Seperti tidak berputih Ya tidak ada nyali Untuk tingkat pusat Walaupun di daerah Bisa Melaksanakan tugasnya Dengan baik Ya Jadi Slogan Luberjur Ini untuk pemilu Yang akan datang ini Saya lihat Agak-agak Pesimis lah ya Walaupun Terusnya kita Optimis Untuk membangun Sekarang kita yang baik Ini yang bermasabat Tapi Dengan keadaan yang sekarang ini Kita lihat Oke Bawaslu itu Ya bagaimana Apa namanya Tindakan-tindakannya itu Untuk memberikan Pelajaran kepada masyarakat Bahwa Pelanggaran-pelanggaran itu Harus ditindak Tidak dipilih Atau tidak pandang bulu Dan Penegasan hukum Juga harus diregakkan Dan Masyarakat bisa menilai Siapa yang Melanggaran Siapa yang Terusnya Ibu 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 akan datang Tanggal 14 Februari Ke TPS Dan Mau Menunggu Penghitungannya Bu Saya rasa Tidak ya Kalau menunggu Tapi kalau Udah atas Ya pasti datang menjoblot Warnegara yang baik Harus menggunakan suaranya Ya walaupun Misalnya ada Rasa-rasa Pusinis Tapi kita ini Warnegara yang baik Harus Memberikan suara Walaupun nanti Di belakangnya itu Kita tidak tahu ya Yang jelas Luber Jurdil Itu Harus ditegakkan Di hari H Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bulia di Makassar Selawasi Selatan Selamat pagi Ibu Pak Sukarwan Mas Arief Dengan tegas Mengatakan Tidak berani Dan Ibu Liyah juga Mengatakan Nah ini Sudah tidak Malu-malu lagi Pelanggaran-pelanggaran Ini kalau kemudian Masyarakat Banyak yang Berpandangan Seperti ini Tapi Seperti tadi Ibu Liyah katakan Tidak menunggu Tidak ikut Memfoto Begitu hasilnya Kan jadi ada Celah juga Bagaimana Saya Tidak akan Menyalahkan mereka Karena tugas mereka Memang Se-yogianya Setelah Mencobrol Selesai Mereka kan Bukan kader partai Bukan saksi Jadi Bagaimana Menjaga Integritas Pemilu itu Memang ada Pihak-pihak Yang harus Punya Tugas utama Meskipun Kalau kita sekarang Bawa pemilu ini Adalah Kerjaan Kita bersama Tapi Kewajiban-kewajiban Yang real Itu memang Bukan pada Publik Yang Bukan pada Pemilih Nah Kalau misalnya Kita lihat Sekarang Bagaimana Di kalangan Parpol sendiri Tidak semua Parpol Bisa menikmati Memiliki Kader-kader Yang militan Bisa Bisa Menunggu Sampai Rekab Diselesaikan Dan Bisa mereka Kawal Sampai ke Titik manapun Itu tidak Semua partai Punya hal tersebut Namun Salah satu Hal yang Kita sekarang Cirikan Dengan Berbagai macam Indikasi Kecurangan Yang bisa Kita lihat Sejak dari sekarang Tampaknya sekarang Publik harus Sudah mulai melihat Bahwa Kewajiban mereka Tidak berhenti Setelah mencoblos Mereka harus Mereka harus Sama-sama Mengawal Apa Yang menjadi Sumbangan mereka Di kotak Pemilihan itu Apakah sampai Ketitik Terakhir Itu utuh Dan ini merupakan Salah satu hal Yang mungkin Berat Untuk dilaksanakan Tetapi Kalau Misalnya itu Bisa dilakukan Ini akan Menjaga Dan akan Mengurangi Potensi kecurangan Yang akan terjadi Di tengah-tengah jalan Tadi Pak Bion Mengingatkan Soal Kalau mau Ada sengketa Harus ada Form C1 ya Mas Arief Dari para saksi Yang punya Rekapitulasi suara Karena itu Yang nanti Akan dimintakan Di MK Ini harusnya Semua orang tahu Tapi Yang Mas Arief Barusan katakan Tidak semua Parpol juga Punya kemewahan Punya saksi Yang militan Di setiap TPS Seperti itu Itu berarti Tetap ada celah Untuk dalam tanda petik Memanipulasi suara Betul Leo Karena salah satu hal Yang pada akhirnya Menjadi potensi Adalah pertama Kalau tidak ada saksi Yang kedua Di tengah-tengah jalan itu Mungkin Jumlah suara akhir Itu akan tetap sama Tetapi di dalamnya Siapa yang menikmati Suara tersebut Itu bisa berbeda Itu yang pada Sering kali kita Mendapatkan Laporan Tentang Hal-hal tersebut Ada suara tersesat Ada suara tersesat Pergi kemana Itu merupakan Salah satu hal Yang kita akan dapati Jadi Integritas dari Setiap TPS Itu memang Saat ini Menjadi Bukan saja Kewajiban Para aparat Atau KPPS Tapi Juga publik Yang ingin Menjaga Agar satu suara Yang diberikan Tetap Punya Integritas Yang baik Sampai Sampai Penghitungan Akhir Mas Arief Di bagian akhir Dari editorial Dikatakan bahwa Penyelenggara Pemilu Mungkin Khususnya Wasid Pemilu Bahwa Selu Itu Bersumpah Atas nama Tuhan Ini Sesuatu yang Harusnya Tidak ringan Tapi kita harus Jeddah dahulu Mas Arief Bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Kita di bagian akhir Dari disusi kita Pagi ini Mas Arief Sebagai Bangsa Yang Hampir semua Mungkin ya Percaya Dan takut Akan Tuhan Sesuai dengan Iman dan kepercayaan Masing-masing Bahwa Selu juga Disumpah Atas nama Tuhan Dan ketika Kalau itu Diingat benar-benar Harusnya Tidak ada lagi Takut kepada Hal yang lain Karena kan Yang paling tinggi Kita harus takut Kepada Tuhan Kita masih bisa Berharap tidak Bahwa Kesadaran itu Akan sumpah Atas nama Tuhan Itu masih Dipegang oleh Wasid-wasid Pemilu Sehingga mereka Benar-benar Berani Kalau Leom Bicara tentang Bagaimana Kita harus takut Kepada Tuhan Atas sumpah Yang kita sudah Ucapkan Karena kita Membawa namanya Itu Memang akan Sangat terpulang Pada individu-individunya Karena Kesadaran Takut Kepada Yang di Atas Takut kepada Pencipta itu Memang Seringkali Tidak Disejajarkan Dengan ancaman Pidana Atau Apa yang Pada Akhirnya Harus Dihadapi Oleh mereka Jadi Sekarang Yang kita Ingin Himbau Adalah Ketegasan Dan Keberanian Dari Para Wasid Pemilihan Umum Kita Harus Disandarkan Kepada Pemahaman Mereka Apakah Pemilu Ini Akan kita Giring Akan kita Proses Sebagai Sebuah Pemilu Yang punya Legitimasi Atau Tidak Kita Bisa Bayangkan Kalau Kita Sama-sama Punya Andil Tangan Kita Sama-sama Kotor Untuk Menghadirkan Sebuah Pemilu Yang Tanpa Legitimasi Ini Akan Menghadirkan Sebuah Indonesia Yang Akan Berjalan Selama Lima Tahun Dengan Dukungan Publik Yang Sama Sekali Tidak Kita Harapkan Jadi Saya Yakin Kalau Saja Orang-orang Yang Sekarang Berada Di Tiga Pilar Tersebut DKP Bawaslu Pemilu Mempedulikan Hal Tersebut Dan Orang-orang Yang Sekarang Menjadi Peserta Pemilu Yang Lagi Berniat Curang Atau Sudah Melakukan Kegiatan Yang Sifatnya Curangan Fikirkan Tentang Legitimasi Yang Mereka Akan Petik Di Saat Mereka Menang Nanti Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Dan Juga Kita Sebagai Media Masa Jurnalis Mas Arief Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Menopang Kerja-kerja Dari Pengawas Pemilu Ini Supaya Kemudian Yang Mereka Tidak Lagi Jadi Takut Kalau Memang Saat Ini Takut Karena Merasa Bersama-sama Dengan Bangsa Indonesia Kita Harus Siakinkan Kepada Baiknya Mendedikasikan Segala Sesuatunya Untuk Sebuah Pemilu Yang Memiliki Legitimasi Dan Tidak Ada Yang Bisa Membuat Mereka Gentar Atau Mereka Takut Karena Mereka Dilindungi Nah Ini Yang Pada Akhirnya Menjadi Salah Satu Catatan Apabila Pihak-pihak Yang Sudah Menjabat Sebagai Bagian Dari Penyelenggar Pemilu Memang kotor Adanya Dan Ini Menjadi PR Buat Mengkoreksi Untuk Pada Akhirnya Terkomunikasikan Dengan Publik Dan Terkomunikasikan Dengan Para Pejabat Yang Berwenang Untuk Menjamin Bahwa Proses Ini Bisa Dijaga Oleh Seluruh Pihak Yang Memang Ditugaskan Oleh Undang-Undang Baik Kita Harap Bahwa Apa Yang Kita Sampaikan Ini Juga Bisa Memperbesar Nyalih Para Wasid Pemilu Dan Mereka Juga Ingat Sumpah Jabatan Mereka Mas Arief Suditomo Terima Kasih Sudah di tempat Ini Selamat pagi Mas Pagi Penyelenggara Pemilu Memang Harus Melapor Kepada Presiden Jokowi Terkait Dengan Tugas Mereka Tapi Mereka Bersumpah Atas Nama Tuhan Mereka Bersumpah Akan Memenuhi Tugas Dan Kewajiban Mereka Sebaik Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Dengan Berpedoman Pancasila Dan Undang Undang Dasar 1945 Alhasil Tidak ada Yang perlu Ditakutkan Oleh Penyelenggara Pemilu Untuk Memeriksa Dan Menindak Siapapun Yang Melanggar Pemilu Bahkan Hingga Mencederai Dan Merusak Demokrasi Saya Lunan Samosir Terima Kasih Anda Sudah Menyimak Editorial Medi Indonesia Pagi Ini Terus Jaga Kesehatan Anda Terus Jaga Nurani Anda Selamat Pagi Sampai Jumpa Jelajah Jelajah Bicara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang